Seorang wanita parubaya berusia 55 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya di lingkungan Barak, Kelurahan, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Hingga saat ini penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi. Setelah mendapat laporan dari warga terkait penemuan mayat tersebut, tim Inavis Polres Sumedang yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi di lokasi dan melakukan olah TKP. Setelah melakukan identifikasi, korban langsung dibawa dengan mobil ambulans ke rumah sakit Sartika Asih, Kota Bandung untuk diotopsi. Korban diketahui bernama Astri Yati berusia 55 tahun, alamat rumah Dusun Lemah Berem, Karanghelet, Kecamatan Situ Raja, Kabupaten Sumedang ini pertama kali ditemukan oleh adiknya sekitar pukul setengah enam pada selasa sore di kamar kontrakan. Saat membuka pintu kamar, korban sudah tidak bernyawa dan adik korban langsung memberi tahu kepada suaminya Asep yang sedang bekerja sebagai supir pengantar telur ayam. Menurut Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Yanto Selamat, setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya langsung melakukan olah TKP. Sedangkan untuk penyebab kematian korban hingga saat ini masih menunggu hasil autopsi. Jadi betul di lingkungan barat, kelurahan situ, Kecamatan Sumedang Utara, ditemukan seorang perempuan berinisial T, usia kurang lebih 55 tahun, dalam rumah kontrakan, ditemukan oleh saudara saksi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan tindakan yang kita lakukan, kita melakukan oleh TKP, kemudian untuk penyebab-penyebab kematian, kita bawa korban ke rumah sakit sertifikasi untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, Dr. Puskesma Siti Nurbiyati menjelaskan, korban mengalami luka di bagian kening dan hidung, juga ada luka goresan di bagian leher. Dari yang similis tadi, ada luka berlubang di daerah ini, antara kening sama hidung agak lepuk gitu. Itu akibat benturan benda tajam atau tubuh? Mungkin bisa benda tajam, bisa benda tubuh. Karena ada lubang di situ, itu dua, kayak semacam dua lubang. Selain luka itu? Enggak ada lagi, sepertinya luka gores sedikit juga ada. Sementara itu, menurut pemilik kontrakan, korban beserta suaminya baru tinggal selama dua minggu di tempat tersebut.